Selamat datang di klub matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan FR tes SKB CPTS untuk formasi guru Ini adalah FR pada tanggal 1 September ini Langsung kita bahas di kesempatan malam hari ini ya Jadi untuk FR ini sesuai dengan soal Jadi bisa dikatakan ini adalah bocoran soal dari tes SKB untuk formasi guru Langsung saja kita akan bahas satu persatu dari FR yang kita dapatkan Di tanggal 1 September ini Yang pertama adalah nanti ada yang disajikan 4 buah kompetensi seorang guru Ada pernyataan termasuk pada kompetensi apa di pernyataan tersebut Kemudian yang kedua PASC termasuk dalam kelompok apa Yang ketiga adalah mengenai komponen dari RPP Sementara yang keempat adalah langkah dalam persekoran pilihan ganda Membuat evaluasi Lima adalah media dalam pembelajaran daring Ini adalah 5 FR yang kita dapatkan Langsung kita bahas kelimanya ini sebagai bahan belajar untuk kita semua Dimulai dari yang pertama Yaitu tentang 4 kompetensi guru Ada pernyataan termasuk pada kompetensi apa saja Untuk memudahkan kita Maka akan kita bahas disini Keempatnya Kita mulai dari yang pertama yaitu kompetensi pedagogik Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 Tentang guru Pada bab yang kedua Yaitu tentang kompetensi dan sertifikasi pasal 2 Dan bagian ke satu kompetensi pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwasannya Pedagogik adalah kemampuan seseorang pendidik dalam mengelola pembelajaran Bisa meliputi tentang pemahaman Bawasan kemudian mengenai pemahaman terhadap siswa Masalah kurikulum Silabus Perancangan pembelajaran termasuk RPP Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik Kemudian pemanfaatan teknologi Ini adalah Bisa dikatakan ini mungkin bisa dikembangkan dari pernyataan-pernyataan tersebut Ke semua ini termasuk dari kompetensi pedagogik Sementara kompetensi kedua adalah kompetensi kepribadian Nah kompetensi kepribadian disini adalah kemampuan personal Yang mencerminkan kepribadian seorang guru Disini bisa teman-teman buka pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang standar nasional pendidikan Disitu disebutkan bahwasannya kompetensi kepribadian meliputi Mantap, stabil, dewasa, ari bijaksana, wibawa Berakhlak mulia Menjadi teladan Semua itu adalah contoh-contoh dari kompetensi kepribadian Yang harus dimiliki oleh seorang guru Oke Selanjutnya yang ketiga Itu adalah kompetensi profesional Kompetensi profesional disini mengacu pada standar nasional pendidikan SNP Pada pasal yang ke-8 ayat 3C Butir yang C ya Diselaskan disitu bahwasannya kompetensi profesional adalah Kemampuan menguasai materi pembelajaran Oke Kalau materi pembelajarannya adalah profesional Kalau pedagogiknya tadi adalah keilmuan sebagai gurunya Tentang siswa, tentang kurikulum ya Kemudian tadi ada kepribadian Tentang pribadi sebagai seorang guru Oke Lebih jelasnya Lebih detail mengenai kompetensi tentang profesional Dijelaskan pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 Bisa teman-teman buka mengenai Permendiknas disini Itu akan dijelaskan mengenai Apa saja yang termasuk dalam kompetensi profesional Jadi Jika ada muncul soal seperti itu Teman-teman tidak bingung lagi ya Yang keempat adalah kompetensi sosial Disebut juga dengan kompetensi sosial Artinya kemampuan guru dalam berinteraksi Berkomunikasi Dalam bergaul Baik itu dengan peserta didik Dengan sesama pendidik Dengan tenaga kependidikan Dengan orang tua Maupun dengan masyarakat sekitar Dijelaskan pada pasal 28 ayat 3 butir yang D Tentang standar nasional pendidikan Disitu tentang kompetensi sosial Ya Itu adalah keempat Kompetensi guru Di FR yang pertama Yang terdiri dari kompetensi Pedagogik Kemudian kompetensi kepribadian Profesional dan kompetensi sosial Itu yang kedua adalah Piasi termasuk dalam kelompok apa Oke Sekaligus ini kita Jelaskan mengenai Lebih detail tentang Piasi Ada beberapa teori belajar Disini ada Biafiorisme Ada Kognitivisme Ada Konstruktivisme Kemudian ada Teori Humanisme Nah Piasi disini termasuk dalam Teori aliran apa Apakah Biafior Kognitif Konstruktiv Atau Humanisme Oke betul Piasi disini termasuk dalam Teori belajar dalam aliran Kognitivisme Selain Piasi Ini terkenal dengan Teori perkembangan kognitif Piasi ada Empat tahapan Ya Selain Piasi ada Beberapa Tokoh Yang Masuk dalam teori belajar dalam Aliran kognitivisme Yaitu Gugner Dengan terkenal dengan Teori Pemprosesan Informasi Kemudian ada Teorinya Brunner Tentang Matematika Ace Ya Enaktif Ikonik Dan Simbolik Ya Enaktif itu Benda Konkritnya Kemudian Ikonik itu Gambar Di Diwakili dengan gambar Simbolik itu Simbol ya Jadi Kalau Lebih detailnya disini Kalau Brunner itu Apel 2 ditambah Apel 3 Itu Enaktif Ikoniknya itu Gambar apel 2 ditambah Gambar apel 3 Nah Simboliknya 2 tambah 3 Proses tahapannya Teori Brunner Ada lagi Teori belajar Bermakna Menurut Ausebel Teori Dines Teori Van Healy Kemudian Banyak ini Tapi yang paling Sering itu adalah Teori Piasi Itu yang kedua FR yang kedua Sekarang adalah FR yang ketiga Mengenai komponen Dari RPP Kita akan bahas Disini mengenai Komponen RPP Ada banyak Disini Yang terbaru Ini Dari Menteri Pendidikan Mencanakan Program pendidikan Mengenai Merdeka Belajar Kita akan bahas Ada 4 pokok Kebijakan Mengenai Merdeka Belajar Yang pertama Adalah tentang Ujian sekolah USBN Kemudian Ujian nasional Tentang Yang ketiga Tentang RPP Nah RPP ini Yang sesuai dengan FR kita Kemudian yang keempatnya Tentang Peraturan penerimaan Peserta didik Baru PPDB Zonasi Yang kita bahas Detail disini Tentang Rencana pelaksanaan Pembelajaran Yaitu tentang Komponen RPP Berdasarkan program Pendidikan Merdeka Belajar Ya Gebrakan dari Menteri Pendidikan kita Ada 4 kebijakan disini Tentang Merdeka Belajar Berdasarkan aturan-aturannya Untuk Ujian nasional Berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Oke Kemudian Tentang RPP Nah RPP Mungkin saja ditanyakan Maka ini kita tampilkan RPP Yang penyederhanaan Yang satu lembar Itu berdasarkan Pada surat edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Oke SE ya Surat edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang penyederhanaan RPP Sedangkan tentang PPDB zonasi Itu diatur pada Permendikbud Yang baru Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB Tahun 2020 Ya Ini Memang kita sengaja Kita kembangkan sedikit Biar Kita bisa Apa ya Intinya Kalau Ini muncul Nah teman-teman Sudah punya konsep Tentang ini ya Untuk RPP Sendiri Dalam hal RPP Berdasarkan surat edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Ada penyederhanaan RPP Dari 13 komponen Yang tertuang Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Kemudian menjadi Komponen inti saja Nah komponen inti tersebut Ada tiga Yaitu Tujuan pembelajaran Langkah pembelajaran Dan penilaian Pembelajaran Atau assessment Yang wajib Dilaksanakan oleh guru Sedangkan sisanya Sepuluh komponen Yang lain Sebagai Pelengkap Saya ulangi lagi Komponen RPP Yang terbaru Yang satu lembar Berdasarkan Geberakan Menteri kita Surat edaran Berdasarkan surat edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Dari 13 komponen RPP Yang ada pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Menjadi Hanya Tiga komponen inti Yaitu Tujuan pembelajaran Langkah pembelajaran Dan penilaian Yang lain Komponen yang lain Sebagai Pelengkap Oke Sekarang yang keempat FR yang keempat Yang saya dapatkan Yaitu tentang Langkah dalam Pensekoran Pilihan ganda Oke Langkah dalam Langkah guru Yang harus dilakukan Dalam Membuat Pensekoran Pilihan ganda Ada Beberapa langkah Setidaknya ada Tiga langkah Ada tiga langkah Ada tiga cara Pensekoran dalam Tes Bentuk Pilihan ganda Yang pertama Adalah Pensekoran Tanpa Koreksi Artinya Pensekoran Dengan cara Setiap Butir soal Yang dijawab Benar Mendapatkan Nilai 1 Oke Sehingga Jumlah soal Yang diperoleh Oleh siswa Adalah Dengan cara Menghitung Jumlah Butir soal Yang dijawab Benar Itu adalah Pensekoran Tanpa Koreksi Sementara Yang kedua Adalah Pensekoran Ada Koreksi Jawaban Yaitu Pemberian Sekor Dengan Memberikan Pertimbangan Pada Butir soal Yang dijawab Salah Dan Tidak Dijawab Sementara Yang ketiga Adalah Pensekoran Dengan Butir Beda Bobot Artinya Guru Memberikan Skor Dengan Memberikan Bobot Yang berbeda Beda Pada Sekelompok Butir Soal Biasanya Bobot Butir Soal Menyesuaikan Dengan tingkat Kognitifnya C nya Termasuk C1 Sampai C berapa Kalau C1 Berarti Bobotnya Dikasih Agak Sedikit Endah Skornya Kemudian Kalau Bobotnya Yang tinggi C6 Berarti Skornya Dapat Lebih Banyak Itu Berdasarkan Pengetahuan Pemahaman Penerapan Analisis Sintesis Dan Evaluasi Jadi Ini Adalah Tiga Cara Pensekoran Tes Pilihan Ganda Sementara Yang kelima DFR Yang kelima Itu Tentang Media Dalam Pembelajaran Daring Saya Lihat Disini Dari Kelima Ini Terlihat Di Komponen Yang ketiga Dan Yang kelima Itu Update Komponen RPP Harus Sesuai Dengan RPP Yang terbaru SE Mendikbud Tadi Nomor 14 Tahun 2019 Kemudian Yang Media Dalam Pembelajaran Daring Ini Sesuai Dengan Kondisi Kita Saat Ini Dengan Pembelajaran Yang Pada Saat Pandemi Seperti Ini Maka Kita Akan Berikan Disini Mengenai Bahan Ajar Dalam Masa Era Pembelajaran Pandemi COVID-19 Disini Kita Pembelajarannya Ada yang Daring Ada yang Luring Kemudian Ada juga Yang Kombinasi Artinya Kombinasi Berisinya Daring Dan Luring Yang Kita Kombinasikan Mulai Daring Yang pertama Yaitu Daring Atau Dalam Jaringan Online Daring Disini Ada Beberapa Istilah Karena Namanya Saja Daring Dalam Jaringan Artinya Kalau Dalam Bahasa Inggris Biasanya Kita Mengenal Dengan Istilah Online Artinya Mengacu Pada Jaringan Internet Jadi Pembelajaran Daring Atau Online Biasanya Membutuhkan Akses Internet Sementara Aplikasi Pembelajaran Daring Yang Bisa Kita Gunakan Banyak Sekali Bisa Ketang Rumah Belajar Meja Kita Ikando Banyak Kelas Pintar Microsoft Office 365 Banyak Ruang Guru Ini Termasuk Dari Aplikasi Dari Pembelajaran Yang Bisa Kita Gunakan Dalam Pembelajaran Daring Sementara Yang Kedua Adalah Luring Sesuai Dengan Namanya Luring Luar Jaringan Luar Jaringan Artinya Kalau Dalam Bahasa Inggris Adalah Offline Artinya Tidak Membutuhkan Jaringan Internet Sementara Untuk Aplikasi Pembelajaran Yang Luring Bisa Menggunakan Buku Bisa Menggunakan LKS Bisa Menggunakan Modul Alat Peraga Bisa Poster Dan Lain Lain Ini Termasuk Dalam Pembelajaran Luar Jaringan Tidak Pakai Akses Internet Sementara Yang Ketiga Adalah Kombinasi Kombinasi Disini Adalah Gabungan Antara Luring Dan Daring Namanya Kombinasi Berarti Pembelajaran Daring Disini Contohnya Pembelajaran Daring Diberuntukkan Bagi Siswa Yang Punya Handphone Android Dalam Bentuk Grup Whatsapp Kemudian Luring Disini Siswa Yang Tidak Memiliki HP Android Seperti Itu Sederhana Dari Kami 5 FR Kemudian Sudah Kita Bahas Kita Kembangkan Sedikit Masing-masing FR Tersebut Biar Kita Bisa Gunakan Untuk Belajar Kita Semua Jangan Lupa Like Kemudian Subscribe Bagikan Jika Dirasa Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Orang Lain Terima Kasih Dan Tonton Kami Di Video Selanjutnya Di Klub Matematika Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan